Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini saya mau kasih tau nih apa sih keunggulan panel speedometer dari SPD Speedometer gitu ya jadi kalau disini saya bawa panel speedometer original dari Toyota Grand New Avanza nah jadi kalau panel speedometer original ini itu bahannya sangat tipis sekali gitu sangat tipis sekali tapi enggak setipis kertas tetap ada tebelnya gitu ya sekitar 0,3 0,5 0,7 0,8 beda-beda setiap mobil nah kalau yang contoh kali ini itu kalau panel ori itu gini nih nah dia bisa di tekuk-tekuk seperti ini tidak masalah kita bisa gulung kayak gini gak masalah nah jadi sangat lentur sekali, elastis terus pas dipasang juga nantinya tidak mengganggu covernya gitu jadi enak pas dimasang, plak terus tidak ada yang terganggu entah itu terlalu tebal atau segala macam nah perlu kalian ketahui SPD Speedometer kali ini udah punya bahan terbaru yang sama dengan original jadi kalian mau nyari dimanapun kalau kalian beli di selain SPD Speedometer gak akan ada yang punya bahan seperti ini karena yang lain itu kalau ada yang jual biasanya bahannya tebel-tebel nah bahan tebel-tebel itu biasanya mengganggu saat instalasi kadang-kadang bautnya gak bisa dipasang, covernya gak bisa dipasang, gak bisa klik gitu ya nah tapi di SPD Speedometer sekarang satu-satunya yang udah ada jadi kami itu punya bahan mulai dari 0,5 mm sampai 1,5 mm nah kalau kompetitor ada yang parah ada yang sampai 2 mm gitu mana bisa dipasang gitu kan nah jadi 1,5 mm juga kadang-kadang susah dipasang apalagi lebih dari itu nah sementara kami udah punya yang 1 mm maupun yang 0,5 mm contoh ini adalah hasil custom dari kami nih hasil custom dari kami kalau yang tadi, yang ini itu yang original nah yang original tadi pas saya gini-gini kan elastis nih nah punya kita juga sama tuh persis seperti original, elastis juga sama bisa digulung-gulung kayak gini, gak patah tipisnya juga sama gitu ya aman jadi ketika dipasang juga bisa plug gitu nah saya jamin gak ada yang jual seperti ini tuh bisa elastis gini coba deh kalau kalian beli gitu ya di tempat lain selain SPD Speedometer terus kalian cobain bahannya bisa diginiin gak saya jamin pasti gak bisa nah jadi buat kalian jangan khawatir mau pesen yang tebal mau pesen yang sedeng mau pesen yang tipis semua ada di kita oke mungkin itu dulu info dari kita sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati